Anak ingin membacakan satu firman Allah di surat Al-Fatih pada ayat yang ke-23 setelah Allah menceritakan bagaimana dinamika perjanjian Hudaibiyah yang semoga satu ayat ini menjadi pembakar semangat kita dalam berda'wah isu-isu negatif yang dilontarkan dalam da'wah yang mulia semoga tidak bisa menyurutkan semangat kita dengan ayat yang mulia ini apa Allah katakan setelah menyebutkan Hudaibiyah yang serah lahir menyempitkan merugikan kaum muslimin dan akhirnya berujung dengan sebuah kebaikan dan kemenangan yang sangat gemilang apa Allah katakan pada ayat yang ke-23 Allah berfirman sunnat Allahi allati qadakhalat min qabal walan tajida lisunnatillahi tabadila apa kata Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya demikianlah sunnatullah ketetapan Allah yang berlaku sejak dulu bahwa setiap pengusung da'wah orang-orang yang mendakwakan Islam pasti akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala wali-wali Allah pasti akan ditolong itu sunnatullah sejak zaman dulu meskipun para sahabat mau disergap ketika di Hudaibiyah meskipun dibuat makar perjanjian yang dohirnya merugikan kaum muslimin tapi selalu berujung dengan kebaikan inilah yang disebut dengan sunnatullah orang-orang yang berpegang dengan da'wah yang benar mendakwakan Islam yang benar pasti akan ditolong oleh Allah dan yang lebih mengembirakan kita terusan ayat ini walan tajida lisunnatillahi tabadila dan kalian tidak akan mendapati perubahan dari sunnatullah itu sampai kapanpun pengusung da'wah meskipun dihimpit, ditekan dengan berbagai makar antum harus yakin kemenangan di atas agama Islam meskipun kemenangan bukan di zaman antum meskipun kemenangan bukan tahun ini tapi agama Islam pasti menang pasti menang mungkin kita tidak merasakan da'wah yang kita kerjakan hari ini tapi yakin pada saatnya Islam pasti menang sebagaimana sunnatullah itu tidak akan pernah berubah selama-lamanya walan tajida lisunnatillahi tabadila maka sebagai menutup para jemaah rahimahni wa rahimahkumullah pertanyaan kapan Islam menang bukanlah pertanyaan yang penting karena Islam pasti menang kapan Islam menang sampai kapan kita berjuang bukan pertanyaan yang penting karena Islam pasti menang walan tajida lisunnatillahi tabadila tidak ada perubahan endingnya pasti menang kalian apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir tapi yang penting adalah apa yang kalian berikan untuk da'wah Islam ini apa andil kita dalam memenangkan Islam itu yang jauh lebih penting para sahabat tidak penting mereka terbunuh di Makkah tidak penting bagi mereka yang penting mereka berkontribusi dalam cerita panjang da'wah Islam dan lihatlah setiap kejadian itu dipotret dalam sejarah Islam dengan luar biasa bayi Aturidwan meskipun itu dadakan mengangkat kejadian bayi Aturidwan mengangkat derajat para sahabat menjadi sahabat utama setelah Ahlubadar dan setelah 10 sahabat yang dijamin masuk suruh semoga ini menjadi pembakar semangat kita himpitan da'wah apapun yakinlah Islam pasti menang pertanyaannya apa yang kita berikan untuk da'wah ini itu yang penting karena amalan kita kerja kita itulah yang digajar oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih telah menonton!